Firman Utina tampaknya menjadi salah satu mantan pesepak bola yang mendukung misi pengurus PSS Iqbaru, yaitu pembinaan sepak bola usia muda. Sebuah turnamen digelar Firman Utina demi membuka wadah kompetisi di kelompok umur. Sebuah turnamen kelompok umur usia 15 tahun berlangsung di Tanggerang, Banten akhir minggu lalu. Turnamen ini menjadi gawe mantan pesepak bola timnas Firman Utina. Sebanyak 20 tim dari 19 daerah di Indonesia mengikuti turnamen ini. Pembinaan usia muda memang diagung-agungkan sebagai misi pengurus baru PSS Iqbaru saat ini. Terutama wadah U20. Wadah U20 kita tidak ada. Sedangkan Kut Sintayong teriak tentang susah untuk mencari talent-talent. Talent banyak, tapi kan karena nggak ada wadah mereka tidak terlihat. Yang ada pusnya 2003-2004, itu dia yang di tim Liga 1. Mereka pun hanya sebagian orang yang inti bermain. Sebagian juga hanya tidak terlibat di dalam tim. Firman berharap seluruh kompetisi usia muda akan dapat kembali bergulet. PSS Iq diminta untuk menggelorakan program serta wadah di kompetisi sepak bola, khususnya pada level grassroot, hingga U20 yang saat ini masih minim. Rinin Taniken, Julian Fernando, Kompas TV, Tangerang, Banten.